Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang dari sini Di video ini saya akan memberikan tips Serta cara penyimpanan Perkakas kalian guys Tapi Alert ya Alert saya itu adalah Semakin Keras Atau tajam suatu Perkakas kita Itu akan semakin gampang karatan Kecuali ada lapisan nanti karatnya Untuk melindungi Bisa pakai oli ya Ini udah bukan mineral oil lagi Isinya udah Oli mobil dan Ketiatanya cukup bagus karena Minyak single sendiri kan gampang Apa namanya, menguap ya Jadi lapisannya pun Ya terlalu efektif lah Kalian bisa pakai Oli mobil untuk melindungi gergaji Masalahnya Masalah paling ketara tuh Kalau untuk gergaji ya itu adalah Pada saat dipakai untuk Ngotong pohon basah Yang masih ada getah-getahnya ya Pada saat awal Getahnya masih nempel Itu gak bisa di Cuci atau dilap Pakai Oli ya Dia tuh akan ngelawan lah Dan Akan seret banget gitu Jadi harus nunggu kering dulu Baru bisa dilap Dan pada saat kering itu Biasanya udah Muncul lah itu Bibit-bibit Karat Nah disini juga ada yang nyangkut Karatun ya Padahal Pakainya cuma pada saat review itu aja Seingat saya Nah untuk gergaji Supaya Lebih tahan ya Itu Selain clear coat Juga ada yang pakai lapisan blue wing ini Lapisan nanti karat ya Jadi dia warnanya agak-agak biru-biru gitu lah Sama kayak disini di Haston Juga ada yang lapisan Birunya Tapi untuk gergaji belah doang Untuk Car shipper Ini dua-duanya ya Untuk yang tipe 1137 Dan supercut Yang belah ini Dua-duanya ada lapisan nanti karat Tapi ya Dia gak 100% Jamin juga Ini ya Permasalahannya sama kayak kemarin sih Ini kemarin kan Saya pakai buat motong Batang kelapa ya Pada saat awal tuh Dia masih keset banget Saya gak bisa Lepaknya oli Akhirnya dia sempet ada keluar Biang-biang karat Tapi gak separah Gergaji yang lain Gitu Jadi lapisan bling ini Mengurangi ya Efek dari Karat itu sendiri Dan memperlambat Sepertinya Sekalian Lata lap dulu lah Sedangkan untuk tang ini ya Tang ini kayaknya Ketahanan karatnya itu Ya dari Berapa tinggi Lapisan kromenya Ini kan Tipe yang tinggi Yang High leverage Nah itu Lebih keras bajanya Jadi lapisan kromenya Lebih banyak Gak begitu gampang Karatan Kalau untuk Yang tipe Biasa ya Kayak yang Inco tuh Yang HCP Yang bukan high leverage Itu akan lebih gampang Karatan Karena Lapisan kromenya Ya di bawahnya ini Keliatannya Karena Lebih gampang Penyok gitu lah Sekali lagi ya Kasih aja oli Jadi pada saat Baru dateng Baru dateng Baru langsung Dikasih oli Jadi pada saat Sudah Dipakai Ya udah Termasuk Aman ya Termasuk kayak Tang-tang yang Untuk plastik ini Ini Biasanya Sudah Include Malah Untuk yang Tipe yang mahal Untuk Tipe yang Ini kan Yang murah Jadi Di-include Sama oli Dia ada Antirasnya Jadi Pada intinya Saya bikin channel ini Untuk Menginfokan Mana yang Bener-bener Antikarat Mana yang Lebih tahan Karat Kemudian ya Tips and trick Yang saya temui Selama Iseng-iseng Ria ya Karena channel ini Bener-bener Channel Apa namanya Penyaluran Hobi Dan Waktu luang saya Untuk berbagi Ilmu Dari asal eksperimen Baik itu Perkakas Maupun yang lain Teman-teman Sudah tahu Mana barang yang Bagus Mana barang yang Antikarat Mungkin bisa Ditimbang-timbang Karena penyimpanan Itu Plus minus Intinya Di udara Ada air Jadi Pada saat Kita menyimpan Terlalu lama Pasti akan Karat Bukan soal Kering atau Enggaknya juga Karena memang Di udara Ada air Jadi kita tinggal Di gurun Itu akan Lebih susah Karatan Kalau mau beli Belilah yang Sesuai Kebutuhan Misalnya untuk Yang Intensitas penggunaan tinggi Belinya yang Kayak gini aja Gak usah yang Lapis krom Yang ada masalah Kemudian pada saat Kalian jarang-jarang Pakai Menurut saya Justru Beli yang Antikarat Mungkin yang bagus Yang udah ada Kromnya Kayak Toho Atau Prohex Garbin Memang Cuma itu doang Yang ada lapis Antikaratnya Beli yang itu Jadi pada saat Mau dipakai Dia tidak Karatan Masih Tajem Masih cukup Tajem Biarpun dia Mungkin masih Kalah Tajemnya Dengan yang Tidak ada Lapisan Kromnya Karena itu Memang Dijelas Yang tidak Ada lapisan Krom itu Lebih Tajem Cuma Penggunaan Mesti Bener-bener Intense Karena ini Ada usia Usia Karatnya Pada saat Sudah agak Lama Dia akan Reaksi Dengan udara Dan dia akan Karatan Untuk Mengurangi Bisa pakai Oli Dan itu Cukup Membantu Karena yang ini Maren dulu Sudah saya kasih Oli Dan sampai sekarang Jadi awet Tapi untuk Gergaji Gergaji Itu kalian bisa Beli yang Dalapisan Blue Wing Ini Lebih awet Daripada Lapisan Clearcoat Maupun Kalian Untuk Motong Apa namanya Kayu basah Siapin Gergaji Yang udah Mau Dikorbankan Karena Kayu basah Itu udah Pasti bakal bikin Gergaji Karatan Baja Karatan Gitu dia Jadi gak usah Terlalu Pusing lah Siapin Gergaji Yang mau Dikorbanin Buat Motong Kayu basah Jadi kalau disuruh Tolong Kok gak ada Tes potong Kayu basah Karena memang Di tempat saya Bukan hutan Gak ada Kebun-kebun Gitu lah Walaupun ada Kebun itu Tempatnya agak Bukan kebun ya Ada kayu basah Tempatnya agak Jauh gitu ya Itu rata-rata Kayu bekas potongan Yang Ya bekas potongan Gitu lah Yang memang Kehujanan gitu Jadi Kumpulkan ilmu Kemudian Kasih oli Taruh di tempat Yang agak kering Supaya tidak terlalu Cepat karatan Dan belilah Sesuai Keperluan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saran saya yang terakhir Gak perlu Koleksi Berkakas Karena Bisa karatan Itu yang paling penting Ada yang Habis nonton video ini Malah jadi pada beli Belilah sesuai kebutuhan Dan Ukur-ukur Usia Bajahnya kalian Jangan sampai Pas mau dipakai Juga karatan Terima kasih telah menonton